KAS Water Park Cikol Si Penyelenggara Haji dan Umrah Tantor Kemanak Pandeglang, Haji Kolit mengatakan sebanyak 1.224 jemah mengikuti kegiatan Manasik Haji di Sia Aswater Park Cikolit. Pelaksanaan praktek Manasik ini, petugas haji juga mempraktekkan pelayanan ramah lansia, jadi semua petugas telah diundang dan wajib tahu deteksi dini dan pengenalan dini. Terhadap jemah lansia maupun disabilitas semenjak di tanah air. KAS Water Park Cikol KAS Water Park Cikol KASUTU Semuanya kita undang Untuk praktek peradaan masyid Dari nilai niat Sampai selesai haji Sekarang kita praktek Jadi semuanya ikut wajib ya? Ikut, semuanya kita undang Jadi kemarin kan teorinya Atau materinya Sekarang prakteknya kita undang Jadi semuanya wajib pakaian ikhram ya? Semua wajib pakaian ikhram Terus wajib informasinya Untuk kegiatan Tahun Haji ini Yang dilakukan oleh Komendat Ramah Lansia Hal apa aja sih pelayanan yang berikan wajib? Nah untuk Ramah Lansia ini kita fokus ya Kita fokus pada petugas Petugas juga kita undang semua Wajib tahu deteksi dini Pengenalan dini terhadap Jemaah yang benar-benar lansia Jadi mereka udah mengenal Semenjak di tanah air Jadi karakternya seperti apa Jemaahnya biar Petugas Memahami Memahami egonya Terus memahami karakteristiknya Betul-betul menganggap bahwa Yang Lansia itu orang tuanya Biar bisa Dilayani sepenuh hati Seperti itu Untuk saat ini Pastinya mau bawa kursi roda juga Iya kita coba untuk praktek nanti Praktek Toap Hal-hal kendala terhadap Yang Lansia Atau yang disabilitas Kita akan siapkan Kursi roda Untuk prakteknya hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati